oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya dan untuk kesempatan kali ini kita mau share bagi anda yang punya wifi rusak karena petir mungkin atau yang jelas biasanya memang karena petir dia sempat terjadi gosong disini dan dia tidak mau menyala setelah saya cek untuk video kali ini ya langsung saja untuk mengetesnya gimana saja kita langsung ya tunjukin ada beberapa poin duh bahaya ini karena ini unit sudah sedang dites atau sedang dipakai oleh konsumen ya itu Hai tanda berkedip karena sedang dipakai jadi kita langsung saja di saya menjelaskan saja ini untuk bagi anda yang punya Hai Router Wifi rusak jangan khawatir jangan was-was ya yang jelas kalau dia mati karena petir atau yang lainnya petirlah umumnya memang petir otomatis petir yang menyambar ke kelistrikan rumah anda dia kemungkinan besar masih bisa diperbaiki dan untuk ininya gimana kita cukup cari saja disini kita zoom ya Hai Tazum maksimal dulu Hai kita kendorin ya hai 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 Biasanya untuk router-router atau sebuah PCB yang kecil-kecil spare partnya dia sudah ada keterangannya dan untuk disini biasanya dia ada terdapat titik-titik tertentu yang menunjukkan berapa voltase yang harus ada pada titik itu contoh ini tp7a2 Vcc 1,0 volt dan disini ada keterangan untuk pin pengetesan atau titik untuk menyentuh ujung prob itu ada dan disini ada Vcc 3,3 Vcc 5 volt itu setiap ininya ada semua dan contoh kita lagi nih bagian sini gimana ya tadi Oh ya ini dan disini sama tp sekian Vcc 1,5 volt jadi untuk ini bagi kawan yang mau mengetesnya ini rusaknya bagian mana Anda bisa gunakan baterai baterai X ya atau powerbank atau baterai seperti ini dirakit paralel untuk sebagai alat boom eh bukan boom Anu alat apa ini sebagai alat pemutus Hai pemutus kongselet ya yang jelas untuk ini Hai jenis alat pemutus kongselet Hai dan kita cukupkan di baterai 18650 atau baterai X laptop diam hanya 3,7 volt dan untuk mengetes area sini kunci dulu untuk mengetes area sini dia aman karena terdia yang masih di atas 3 volt atau di atas 23 volt ya di atas 3 volt jangan dibawa 3 volt kita tes pakai baterai badak bisa bisa rusak ya yang terutama IC nya rusak jadi cari Vcc yang besar saja contoh 3-5 volt itu dihantam langsung pakai baterai 18650 jadi untuk ini dia Hai dia Hai otomatis akan menunjukkan bagian mana yang rusak ya contoh disini ini tadi sempet dicoba dipasang IC nya langsung keluar asap dan ternyata emang emang IC ini udah shot karena efek dari petir ya yang menyambar jadi kita langsung saja pasang-pasang dan akhirnya unit selesai terus untuk selanjutnya akan seketika menggunakan baterai sedia sudah ini dan ketika Vcc kita masukkan sesuai data contoh 5 volt kita kasih 5 volt pakai cas HP dulu nggak masalah kalau untuk 3 volt bisa pakai baterai 18650 dipasang terpisah nggak masalah yang penting ketika unit ini dinyalakan itu diusahakan semua tegangan masuk atau semua volt pasang masuk dari 3-1 volt dan kita coba setelah apabila unit sudah berhasil menyala berarti anda sudah sukses dan ketika belum berhasil di cek lagi ataukah emang bagian regulator saja yang rusak atau emang ada IC yang rusak kebetulan untuk Hai kali ini saya mendapat dua masalah Hai yaitu masalah pada bagian regulator yang kedua masalah pada bagian Hai fiber optik atau FO jadi kita langsung saja main lepas blok FO nya nih disini ada blok FO kita enggak tes enggak ukur enggak apa kita langsung cabut dan ternyata dia langsung berhasil dan bekas wireless ini atau WiFi ini dia sebelumnya emang menggunakan FO sebagai alat penyambung data dan kita gunakan LAN untuk ini ada di settingan dan untuk bagian evo saya lepas lampu pon dia tidak nyala dan unit tetap masih bisa digunakan untuk bagian evo nya udah rusak jadi kita langsung model langsung angkat saja Hai kalau berhasil ya emang tapi ini udah coba dilepas semua aman nyaman dan bisa digunakan Hai terus untuk yang lainnya Hai terus untuk yang lainnya mungkin bagian telepon dilepas juga bisa enggak masalah setauku Hai yang jelas untuk blok evo saya sengaja lepas karena error ya dia agak shot Hai yang ketika dia masukin tegangan drop masukin tegangan drop kita coba lihat ada bekas ada kayak karat karatan atau ini kita lepas saja dan hasilnya emang udah bisa nyala dan untuk bagian ini dia untuk face saja 3 volt kita kasih 3 volt 3,3 volt sama enggak menyala kemungkinan masih ada yang lainnya yang jelas kita coba masuk atau mungkin ampere berbeda ya biasanya berberbeda kita masukkan saja lima volt di kedua unit dan untuk isinya emang rada-rada hangat ya umum sih untuk kerja ya Hai namanya juga bekerja dia otomatis hangat Hai dari kita kasih kipas lah buat lebih aman lagi Hai tapi enggak masalah nih enggak ngaruh enggak ngaruh sama sekali ya begini sudah selesai Anda bisa gunakan baterai bekas laptop sepentuk Hai sebagai alat Hai untuk mengetahui isi mana yang rusak atau apa yang short ataupun yang lainnya dan bisa gunakan ini baterai bekas laptop namun perlu diingat jangan sampai terbalik antara positif dan negatifnya setelah selesai Anda bisa gunakan modul step-down untuk sebagai pengganti IC yang rusak kita cari sesuai data apabila dia 3,3 volt kita cukup atur 3,3 volt pada step-down bila dia lima volt kita cukup atur di lima volt dan hasilnya emang sudah mantap nih udah jadi kita mau tutup dan kita kasih kipas lah biar rada-rada awet dikit karena ini saya beli di rongsok ya bekas kemungkinan besar bekas petir menyambar jadi ini sempat mati kita biarkan dulu card belum ada waktu dan ini ada sedikit waktu kita coba oprek dan ternyata masih bagus sip bisa digunakan aman nyaman tidak mengalami kendala apapun oke terima kasih dari saya ini video sederhana semoga bermanfaat walaupun mungkin mohon maaf bila penyampaian saya tidak pas atau tidak agak susah dimengerti mohon maaf apabila anda video saya ini bermanfaat untuk anda saya mohon untuk direkomendasikan kepada yang lainnya agar yang lainnya bisa ya siapa tahu bisa membantu kawan yang lainnya bila mengalami kendala pada router atau wifi karena zaman sekarang sudah mulai aktivitas wifi dia lebih banyak daripada data ya yang seluler jadi untuk ini semoga bermanfaat jangan lupa like like komen dan share video saya bila video saya bermanfaat untuk anda kawan anda ataupun sesama teknisi yang lainnya dan untuk bagi anda yang mungkin belum saya ya saling bersahabat lah belum saya subscribe silahkan komen saja nanti kita klik channel anda dan saya akan subscribe channel anda terima kasih semoga bermanfaat terima kasih dari saya ya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih